Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya rekan-rekan ini kita proper syuting untuk masalah unit cat 305.5 E2 nah ini kemarin kasusnya waktu kita baru dapet unit ini waktu mau dikirim ke sini itu silsap untuk motor travel jebol terus diganti baru dipasang terus dikirim sampai sini sampai sini kita coba untuk silsap baru beberapa putaran travelnya kita sepul lagi silsapnya terus kita lakukan troubleshooting ini pasti ada yang gak beres dengan unit ini setelah kita perhatikan untuk unit ini untuk motor travel yang kanan itu satu belondong sama final drape nya itu sudah gantian punya dosan ini jadi untuk kiri sama kanan itu lain ini yang kanan masih punya e-cat punya e-cat ini untuk penguncinya pakai kawat pakai kawat sini cincin tapi kalau yang sini penguncinya penguncinya tutup sudah pakai baut tutup terus dibaut kita cek ini ternyata punya edusan punya edusan kita bongkar ganti silsapnya ini pakai silsapnya udah baru silsapnya udah baru terus untuk yang perlu diperhatikan untuk input ini atas itu untuk kalau yang asli yang kanan itu inputnya disini semua input sama return disini semua kalau ini ini punya edusan itu ini return ini return dan ini input untuk kelinci kura-kura ini selangnya posisinya bener kemarin gini ini ternyata terus kita turut sampai ke center join itu ternyata ini kebalik kebalik nah ini kita udah masuk di bawah nah ini selang yang baru yang gantian baru ini nah ini kan posisi di center join di bawah sendiri ini kan di bawah sendiri ini untuk return tapi disananya masuk di input kelinci kura-kura jadi kita akan tuker dengan yang ini semoga nanti selang yang baru ini kita pindah di atas sana kita akan tukarkan nanti kita coba saya putus dulu saya putus dulu nah ini setelah kita balik untuk host kelinci kura-kura dan returnnya kita akan cek apakah silsapnya masih boleh bocor untuk silsap udah aman kita coba putar cukup oh lah lah lap Emin udah atas pakai ya kan di kelinci, kelinci balik ya setelah kita balik untuk hot kelinci kura-kura dan keritanya untuk kebocoran silsat ya rekan-rekan jadi ketika kita mengganti sebuah komponen dengan bersamaannya atau dengan dari yang berbeda jadi harap kita harap dibelajari dulu untuk input-input hostnya dan outputnya apalagi host-host yang ukurannya sama jangan sampai kebalik-kebalik kalau kebalik-kebalik nanti malah akan menambah biaya banyak seperti kasus ini untuk silsatnya jebel berkali-kali floating seal di final drape-nya juga jadi rusak malah biaya jadi tambah banyak ya terima kasih rekan-rekan semua semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati